Pemain Arab Saudi bantah diberi hadiah mobil mewah usai kalahkan Argentina. Kejutan Arab Saudi melibas Argentina di Piala Dunia 2022 memunculkan kabar adanya hadiah mobil mewah Rolls Royce Phantom. Sebelumnya salah satu kejutan besar di Piala Dunia 2022 hadir pada saat Arab Saudi berhasil menjungkalkan Argentina, usai ketinggalan lebih dulu dengan skor 21. Kemenangan atas Argentina di Piala Dunia 2022 kemudian memunculkan rumor yang viral di media sosial. Kabar tersebut yakni bahwa skuad Green Falcon akan mendapat hadiah mewah dari Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Hadiah ini berupa sebuah mobil mewah Rolls Royce Phantom yang menurut CBS Sport harganya mulai 460.000 USD atau sekitar 7,2 miliar rupiah. Dan akan diberikan Pangeran Muhammad bin Salman kepada masing-masing pemain di dalam skuad Arab Saudi untuk Piala Dunia 2022. Namun kini skuad Arab Saudi angkat bicara soal kabar itu. Menjelang pertandingan Arab Saudi melawan Polandia di Piala Dunia 2022, striker Saleh Al-Sehri dan pelatih Huff Renard ditanya mengenai kebenaran rumor hadiah Rolls Royce Phantom tersebut. Rupanya ini hanya sekedar rumor saja. Saleh Al-Sehri menegaskan bahwa hal itu hanyalah isapan jempol belaka. Saleh Al-Sehri kemudian menjawab dengan tegas bahwa timnya ada di Piala Dunia 2022 untuk berbakti kepada negara dan melakukan yang terbaik. Jadi itu yang akan menjadi pencapaian terbesar Green Falcon. Pelatih Renard pun ikut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa timnya amat serius di Piala Dunia 2022 dan masih terus berusaha mengejar kemenangan-kemenangan. Kami punya sebuah federasi yang amat serius. Kami punya kementerian olahraga yang amat serius. Belum waktunya untuk mendapatkan apapun saat ini. Kami cuma menang di sebuah laga. Kami masih punya laga-laga yang amat penting dan terus penuh harap. Ia juga dengan tegas tidak membenarkan soal hadiah Roll Royce Phantom yang akan diterima tim asuhannya. Dan saat ini Arab Saudi hanya baru memainkan satu pertandingan. Hadiah mewah dari pangeran MBS untuk pemain Arab Saudi itu viral di media sosial Twitter. Kabar pemain Arab Saudi dapat mobil Roll Royce dari pangeran MBS salah satunya diungkapkan pembisnis India Suhelset. Tak hanya itu, pegiat media sosial kenamaan yang juga dokter gigi Awab Alfi menyebut hal yang sama. Bahwa seluruh pemain Arab Saudi mendapat mobil Roll Royce tipe Phantom. Meskipun baru berlagak di pertandingan pertama, Raja Salman nampak turut merayakan secara besar-besaran. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa hari ini, Rabu 23 November 2022 menjadi hari libur nasional setelah Timnas Arab Saudi secara mengejutkan menumbangkan Argentina dengan skor 2-1 di Piala Dunia Qatar 2022. Terima kasih telah menonton!